yo yo halo guys balik lagi sama gua wisnogra di video kali ini gua bakal share lagi ke kalian cara mengatasi lag di Genshin Impact Mobile ya btw disini caranya tuh khusus buat yang udah root aja ya jadi buat kalian yang device nya belum root kalian harus root dulu buat coba cara ini ya oke oke gua langsung aja mulai tutorialnya ya Nah di sini pertama-tama kalian harus download dulu ya bahannya di link di deskripsi ya di sini ada dua bahan yang harus kalian download Oke pertama-tama di sini gua buka magis dulu ya buat kalian yang udah nonton video video sebelumnya kalian pasti tahu ya ini modul finger ya di sini dan di video kali ini gua bakal pakai lagi finger ya cuma di sini agak beda ya di sini jadi ada lanjutannya ya di sini lanjutan setting modulnya ya oke pertama-tama gua cek dulu disini ada finger stabil ya buat game udah aktif ya di sini nah setelah itu kalian buka thermal ya di sini aplikasi thermal kalian bisa download di playstore di sini nah di sini kalian ketik su ya di sini terus kalian enter lalu ketik lagi finger di sini nah setelah itu kalian enter lagi nah kalau udah muncul tampilan kayak gini kalian pilih nomor satu ya di sini pilih bus ya di sini ketik satu nah terus enter kalian nah setelah itu kalian pilih aja ye ye yes ye untuk yes di sini ya ketiknya terus enter setelah itu kalian buka aplikasi Pranko Kernel Manager ya di sini FKM ya di sini aplikasi FKM kalian bisa download link-nya di deskripsi ya ini persi pro-nya ya buat kalian yang pengen coba kalian bisa download di link deskripsi oke nah di sini kalian setting CPU dulu frekuensinya ya di sini gua ada setting ke tertinggi maksimum dan minimumnya gua setting ke 1670 aja kali ya oke gua klik aja 1600 kita aktifkan oke aktifin ini bentar kalian aktifin dulu ini nah setelah itu setelah itu setting di governor nya gua udah blue scale dulu ya di sini disini gua not aktifin aja ya GPU nya jadi disini gua settingnya frekuensinya aja oke disini kita setting minimnya ke 155 terus aktifkan oke nah and by the way disini gua cuma biasa setting frekuensinya aja ya jadi buat kalian yang pengen kalian coba setting yang lainnya juga kalian juga bisa ya coba-coba sendirilah ya oke setelah setting FKM nya kalian bisa langsung coba mainkan Genshin Impact kalian oke oke mungkin sampai sini aja buat video kali ini buat kalian yang belum subscribe channel ini kalian bisa subscribe channel ini ya biar gak ketinggalan dan update-update video terbarunya oke gua wisunogara sampai jumpa di video selanjutnya bye E-I-E-I-O E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some ducks E-I-E-I-O With a here and a here and a there here Terima kasih telah menonton!